Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kuncik jawaban Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku bupena jelit 5A tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip Semoga kalian sukses dalam belajarnya Untuk mempercekat waktu adik-adik langsung saja dibuka bukunya Halaman 41 Di halaman 41 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia yang atas ini adik-adik ya Gurumu akan membacakan berita judul kata sebesar ayam dari Enrekang Dengarkanlah dengan saksama Nomor 1 apa tema dari teks yang kamu dengar Nomor 1 jawabnya adalah potensi fauna Indonesia Nomor 2 catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut Informasi pentingnya ada banyak ya adik-adik ya itu Dimanfaatkan untuk komoditas ekspor baru Silahkan stop videonya dan disalin jawabannya Nomor 3 tuliskan ide-ide pokok dari berita yang kamu dengar Dan informasi pentingnya Di sebelah kiri informasi penting Di sebelah kanan ide pokok Informasi penting Informasi penting silahkan ada di tulis warga Dusun Gora menemukan katak berukuran raksasa sebesar ayam Kemudian informasi penting yang kedua Katak raksasa itu endemik lati mojong Informasi penting yang ketiga Bila dikelola dan dibudidayakan Katak itu bisa menjadi komoditas ekspor baru Nah dari 1, 2, 3 ini sampai baru ini silahkan ada di tulis di kotak informasi penting Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Nah sekarang kita bahas yang ide pokok Ide pokoknya yang pertama adalah tempat penemuan katak Yang kedua endemik katak Yang ketiga potensi fauna Nusantara Dan yang keempat budidaya Pembudidayaan katak 1, 2, 3, 4 ini silahkan adik-adik tulis di kotak atau di kolom ini Kalau sudah kita lanjutkan ke ayo berlatih PPKN Di bawahnya tetap halaman 341 Nomor 1 tuliskan masing-masing satu contoh sikap dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai setiap Pancasila Pertama menghormati orang yang beribadah Silahkan kedua membantu teman yang terkena musibah Silahkan ketiga mencintai dan membeli produk dalam negeri Silahkan keempat mengikuti pemilihan ketua RT Silahkan kelima gemar menabung dan menghemat uang Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Nomor 2 bagaimana usahamu agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan Sehari-hari diskusikan bersama teman sebelahmu Jawabannya adalah menciptakan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dimulai dari diri sendiri Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kalau sudah kita lanjutkan ke halaman 42 Di sana ada ayo berlatih muatan IPA Nomor 1 apa fungsi otot lurik bagi tubuh Jawabannya adalah otot lurik berfungsi menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan Nomor 2 apa fungsi otot polos dan otot jantung sama Jelaskan jawabannya adalah hampir sama Sama-sama menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan Tetapi otot jantung hanya menggerakkan organ jantung Nomor 3 perhatikan gambar anggota tubuh manusia berikut Tuliskan nama anggota tubuh dan jenis otot yang terdapat di dalamnya Baiklah ada A, B, C Di atasnya juga ada D, E, dan F Oke jawabannya yang A itu lambung Otot yang terdapat pada lambung adalah otot polos Kemudian B, mulut otot lurik C, kaki otot lurik D, jantung otot jantung E, tangan otot lurik F, usus otot polos Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke halaman 43 Disana ada Ayo Belati Bahasa Indonesia Dengarkanlah gurumu menjelaskan teks berjudul Otot-otot pada tubuh manusia Catatlah informasi penting dari teks tersebut Kemudian tuliskan ide-ide pokok ke dalam kolom di bawah ini Oke ide-ide pokoknya ya Ide-ide pokok pada paragraf pertama adalah mengenal otot Ide pokok pada paragraf kedua adalah letak dan fungsi otot Silahkan mengenal otot dan letak dan fungsi otot ini Adik-adik tulis kembali di kolom di yang saya tunjuk ini Kalau sudah nih di bawahnya juga ada tugas Ceritakan kembali isi teks yang kamu dengar menggunakan bahasamu sendiri Baiklah jawaban saya adalah Otot adalah daging tubuh Salah satu fungsi otot adalah untuk menggerakkan tulang Berdasarkan fungsinya otot dibagi menjadi tiga Yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung Halaman 45 SBDP Nah ini ada di halaman 45 ada Ayo berlatih SBDP Perhatikan cover buku berikut Hidangan lezat Nusantara Berdasarkan cover di atas kerjakan soal-soal berikut Nomor satu apa jenis gambar yang digunakan pada cover di atas Jawabnya adalah gambar realis yang nyata ya Nomor dua mengapa menggunakan jenis gambar tersebut Jawabnya agar pembaca tertarik untuk membaca isi buku Nomor tiga Tampilan atau desain cover di atas termasuk dalam desain titik-titik Jawabannya adalah buku penuh warna dan gambar Buku penuh warna dan gambar Nomor empat siapakah penulis buku tersebut Jawabnya adalah tim dapur esensi Nomor lima apakah isi dari buku tersebut Jawabnya adalah tentang resep makanan Nomor enam siapakah penerbit buku tersebut Jawabannya adalah esensi Nomor tujuh berdasarkan kebutuhan buku Cover buku di atas termasuk ke dalam jenis buku Jawabannya adalah cover buku masakan Nomor delapan Buatlah gambar cover untuk buku yang bertema tentang otot manusia Jawabannya seperti ini kurang lebih adek-adek silahkan di setop videonya dan disalin gambarnya Saya rasa simple ya ini adek ya Sederhana bisa kan Kalau sudah Kita lanjutkan ke alaman 48 Disana ada ayo berlatih IPA Nomor satu Apa saja persendian Pada rangka manusia Tuliskan contoh sendi-sendi tersebut Yang pertama sendi putar Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak Yang kedua sendi engsel Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta Sendi peluru Contohnya antara tulang panggul dan tulang paha Sendi pelana antara tulang telapak tangan dan ibu jari Sendi geser antara tulang-tulang pergelangan kaki Nah silahkan adek-adek Sendi jenis-jenis sendi dan Contoh sendi-sendinya itu silahkan adek stop videonya dan disalin jawabannya Nomor dua Di mana letak sendi engsel pada tubuh manusia Jawabannya adalah Pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta Nomor tiga Di mana letak sendi pelana pada tubuh manusia Jawabannya adalah Antara tulang telapak tangan dan ibu jari Nomor empat Perhatikan gambar berikut Termasuk gerak otot menaka gerakan anak pada gambar tersebut Diskusikan bersama teman sebelahmu Jawabannya adalah gerak Jawabannya adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh Baiklah adek-adek sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk adek-adek semuanya Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adek-adek semakin pintar Bagi yang sudah subscribe terima kasih atas dukungannya Bagi yang belum silahkan di subscribe Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu Dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku bupena Jilid 5A tema 1 Organ gerak hewan dan manusia Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa